Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kami dari depolisian Polsek Rangas Bitum Polres Erbang akan mengenakan status ya terkait ungkap kasus perkara yang mana yang ditangani oleh Polsek Rangas Bitum Polres Erbang ini ada dua kasus yang pertama kita mengungkap kasus curanwar kemudian yang kedua mengungkap kasus pencurian emas di dalam angkot yang mana pelakunya berikut barangnya sudah Alhamdulillah sudah kita amankan dan sudah kita proses ya itu kasus perkara pencurian kendaraan bermotor dengan yang TKP di kampung AW Bese AW Kesebatan Karangannya Kabupaten Lebak kemudian yang diambil barang berupa satu unit sepeda motor supi ya warna merah Nolpoh A5109 SP yang disita dari tersangka karena awal kejadiannya sepeda motor ini diketahui oleh korban kemudian korban yang memberitahuan kepada kita sehingga kita tangkap dan amankan si pelaku yang sedang membawa kenyarahan memilih korban sehingga pelaku berhasil kita tangkap dan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku kemudian yang kedua ya itu pencurian emas ya dimana emas tersebut berada di dalam tas ya yang rekan-rekan lihat di dalam tas ini ada uang sekitar 1 juta berikut emas 12 gram berdiri dari 10 gram berupa gelang 2 gram berupa cijin ya yang dilakukan oleh tersangka yang bernama Doni Saputra ya yang beralamat di Sukajadi ya Sukajadi itu daerah Lampung tematan Tanggamus Lampung dilakukan oleh berdua yang satu masih DPO atas nama Repi ya alias Pono sama juga dari daerah Tanggamus Lampung ya kemudian bisa terungkap pencurian emas ini dikarenakan kelaku setelah melaksanakan atau melakukan pencurian kelaku itu bermaksud untuk menjual emas tersebut ke toko yang berada di pasar ya toko bintang emas itu toko emas bintang baru ya yang ada di pasar rangkap hitung kemudian si korban sebelumnya sudah memberitahukan kepada toko emas tersebut ya apabila ada yang menjual emas berupa gelang ataupun cijin yang mohon untuk mengabarinya kemudian toko emas itu mengabari ke kita berikut ke korban sehingga pelaku akhirnya bisa kita amankan berikut barang buktinya yang mungkin rekan-rekan lihat di hadapan rekan-rekan ini berupa emas dan tas ya yang dianggir oleh pelaku mungkin itu yang bisa kami sampaikan terima kasih Terima kasih.